Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Disebutkan rudal pertama meluncur sekira pukul 1 lebih 47 menit waktu setempat Disusul rudal kedua dengan selang waktu 6 menit Peluncuran rudal tersebut turut dikonfirmasi kantor Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Kishida menyebut kedua rudal sengaja ditembakkan Korea Utara ke kawasan Semenanjung Korea Selatan yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang Peluncuran rudal merupakan ketujuh kalinya yang dilakukan Korea Utara dalam kurun waktu dua pekan terakhir Dilakukan setelah latihan militer gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang berakhir pada Sabtu 8 Oktober 2022 Sementara itu Amerika Serikat bersikeras latihan murni defensif tetapi Pyongyang menganggap latihan tersebut sebagai bentuk invasi Alasan itu yang membuat Korea Utara memanas hingga nekat melakukan uji coba rudal sebagai balasan terhadap ancaman militer Amerika Serikat Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa atas serangan ini Namun imbas rudal yang ditembakkan kapal selam jenis Ronald Reagan keamanan regional di kawasan Asia Tenggara jadi terganggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!